Terima kasih Anda masih menyaksikan rumah pemilu saudara. Hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2023 memotret preferensi pemilih dari kelompok generasi Z atau gen Z saudara. Antusiasme pemilih dari gen Z sebesar 67,8% untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilu nanti secara sekaligus yakni memilih capres dan juga cawapres, partai politik dan juga calon anggota legislatif. Jika di perinci saudara ada sebanyak 8,6% generasi yang berusia di kisaran 17 hingga 26 tahun yang berniat menggunakan hak pilih pada pemilu nanti hanya untuk pilpres. Percaturan kandidat papan atas mulai berubah pada survei Januari dan Juni 2022 saudara. Setidaknya 62% suara gen Z terdistribusi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kini di survei Januari 2023 muncul nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita lihat ini dia hasil survei Elite Bank Kompas pada Januari 2023 elektabilitas kandidat capres gen Z untuk Prabowo Subianto atau kita lihat dulu yang pertama ini Ganjar Pranowo sebesar 28,8% suara disusul Prabowo Subianto dengan 20,6% lalu ada Ridwan Kamil perolehan suaranya 9,10% dan terakhir ada Anies Baswedan 8,8%. Tidak hanya preferensi pemilih dari kelompok gen Z saudara, survei Elite Bank Kompas juga memotret preferensi pemilih generasi Y, generasi X, serta generasi baby boomers. Terus apa itu, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap capres, pilihannya untuk pemilu 2024, lalu seperti apa gambarannya? Kita ulas bersama dengan Elite Bank Kompas, peneliti Elite Bank Kompas saudara yang telah bergabung di rumah pemilu, Mas Yohan Wahyu. Selamat sore Mas Yohan. Mas Yohan? Selamat sore ya Sir. Mas Yohan kalau kita lihat ini survei Elite Bank Kompas, ada kandidat capres yang disoroti begitu, ada Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Sibianto, kemudian ada Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamel begitu. Seperti apa nih harian kompas melihat kandidat capres pilihan dari hasil survei Elite Bank Kompas ini? Ya secara umum memang ada tiga gejala yang bisa kita tangkap dari survei ini. Yang pertama, antusiasme pemilik dari generasi Z ini relatif terjaga ya. Dengan angka 67,8 persen, mereka berniat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemilu legislatif, memilih presiden, dan memilih anggota legislatif gitu ya. Jadi 67,8 ini relatif cukup baik, meskipun kalau kita lihat jika dibandingkan dengan generasi di atasnya, itu memang angkanya lebih rendah gitu ya. Mereka generasi yang di atasnya itu relatif di atas rata-rata di atas 70 persen. Tapi kalau kita lihat konteks gejala yang kedua, pemilihan presiden itu menjadi kontestasi yang paling menarik generasi Z. Karena kalau kita bandingkan antar generasi, generasi Z ini antusiasmenya lebih tinggi dalam konteks pemilihan presiden gitu ya, dibandingkan generasi yang lain. Kenapa begitu antusiasme mereka lebih tinggi, Mas Yohan? Ya karena tokoh menjadi variable penting ya, bagi generasi Z yang melihat bahwa ketika era komunikasi, di era komunikasi lewat dunia sosial media, itu tokoh itu kan menjadi variable yang cukup penting, variable yang cukup menarik, memiliki yang notabene tidak punya ikatan politik dengan sejarah politik manapun, mereka referensinya adalah tokoh. Referensi politiknya tentu adalah tokoh. Ini yang kemudian menjadikan kontestasi pemilihan presiden relatif lebih menarik bagi pemilih-pemilih generasi Z ini dibandingkan generasi yang lainnya. Meskipun sebenarnya secara umum ketertarikan semua generasi cukup relatif ada, tapi yang menonjol memang generasi Z ini lebih kelihatan ketika melihat kontestasi pemilihan presiden. Kalau kita lihat ini apakah emang dari awal hasil survei ini posisinya memang sudah dua, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto ini sudah berada di posisi teratas atau ada perubahan? Mengingat kalau kita lihat generasi Z ini kan erat kaitannya dengan satu variable, yaitu media sosial nih, Mas Yohan. Ya, kalau, ya baik, secara umum sebenarnya postur pilihan dari responden secara umum dengan responden generasi Z ini sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya. Nama-nama yang selama ini bertengger di papan atas sebagai calon presiden itu juga menjadi pilihan pemilih generasi Z. Cuma memang yang menjadi pembedanya adalah bagaimana sosok Ridwan Kamil ini relatif lebih tinggi di generasi Z. Jadi kalau secara responden secara umum, tiga nama teratas itu kan Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Sementara kalau di generasi Z, itu tiga nama teratas itu, dua nama teratas masih sama ya Pak Ganjar, Pak Prabowo, tapi di posisi ketiga itu Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya, kita hadirkan lagi nih hasil surveinya ya. Mas Wayu ini kalau kita lihat Ganjar Pranowo ini 28,8, kemudian Prabowo Subianto 20,6, kemudian Ridwan Kamil ya, menyalip Anies Baswedan untuk Gen Z sendiri. Apakah ini karena salah satu pengaruhnya Ridwan Kamil yang lebih aktif begitu di media sosial? Seperti yang saya sampaikan, relasi antara generasi Z dengan informasi-informasi terkait pemilu, terkait kontestasi pemilihan presiden ini kan salah satu variabelnya kan melalui sosial media ya. Yang kita tahu generasi Z ini cukup aktif dalam menggunakan sosial media. Sementara kita tahu juga Pak Ridwan Kamil ini juga aktif juga menggunakan sosial media dalam berkomunikasi dengan audiennya. Jadi memang ada relasi yang cukup kuat antara generasi Z dengan sosok Ridwan Kamil yang selama ini memang cukup aktif ya, melakukan komunikasi dengan menggunakan sosial media baik sebagai selama ini sebagai gubernur Jawa Barat, sampai dia aktivitas-aktivitas politiknya yang terakhir bagaimana dia bergabung dengan Golkar, itu menggunakan sosial media ya, dia melakukan itu, melakukan sosialisasi itu. Nah ini kemudian dekat dengan karakter generasi Z yang relatif mereka cukup familiar. Cukup familiar dengan media sosial ya? Selain itu Mas Fahri kalau kita lihat berbicara soal karakter generasi Z ini kan mereka suka kepo begitu kan, lebih cepat begitu mencari ataupun mengakses informasi di media sosial. Apakah ini juga akan berpengaruh begitu kepada tingkat keterpilihan pada elektabilitas kandidat Capres ini? Iya, formula kampanye itu kan dalam Undang-Undang Pemilu kan juga sebenarnya sudah memasukkan bagaimana kemudian penggunaan sosial media ya, sebagai salah satu medium untuk dijadikan kampanye. Nah ini yang sebenarnya menjadi kesempatan bagi semua kontestan, tidak saja menggunakan media luar ruang, media konvensional yang selama ini mungkin ketika era pemilu dulu kan sebenarnya lebih banyak ke situ ya. Sosial media ini kan menjadi ruang yang sangat luas, ruang yang sangat lebar, sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua kontestan. Cuma memang penyelenggara pemilu PR-nya adalah bagaimana mengatur lalu lintas sosial media yang relatif tidak mudah untuk mengatur lalu lintasnya, tidak seperti media-media konvensional gitu. Kemudian Mas Bayu, untuk generasi Z sendiri apakah mereka ini memang sudah fokus, bahasanya sudah final gitu? Saya memilih A, saya memilih B, atau masih ada dinamika, ataupun masih ada kemungkinan untuk berubah? Jadi sebenarnya relatif tidak berbeda dengan generasi-generasi yang lain ya, separuh sepertiga bagian. Relatif apa Mas Yohan, sorry? Aku bahwa relatif tidak jauh berbeda dengan generasi-generasi yang lain. Oke. Jadi sepertiga bagian mereka, sepertiga bagian dari generasi Z rata-rata ya, itu mengaku ini pilihan yang final gitu ya. Tapi sisanya mengatakan ini bukan sesuatu yang final, artinya masih bisa berubah. Jadi sebenarnya dengan waktu yang tersisa kurang lebih satu tahun menjelang pemilu, masa kampanye juga sudah belum dimulai ya, baru mulai November nanti, sebenarnya masih banyak hal yang bisa berubah. Tapi kalau kita lihat karakter generasi Z yang di satu sisi mereka antusias, tapi yang menarik yang variabel ketiga tadi yang saya katakan, mereka sebenarnya cenderung tidak pingin menjadi kelompok yang golput gitu ya. Jadi mereka cenderung tidak pingin menjadi kelompok yang tidak menggunakan hak pilih. Jadi antusiasma mereka ini relatif terjaga, apalagi mereka ini kan pengaman pertama sebagai besar dari generasi Z. Jadi ini kan pemilih mula ya, pemilih yang baru pertama menggunakan hak pilihnya di pemilih 2024 nanti. Jadi dengan porsi, apalagi kalau digabung dengan pemilih muda, milenial, porsi pemilih kita di 2024 ini hampir 60% adalah mereka yang masih muda, pemilih mula, dan pemilih yang sebenarnya masih coba-coba gitu ya, masih punya, masih mengumpulkan, butuh mengumpulkan banyak referensi untuk menentukan pilihan politiknya. Dibandingkan generasi-generasi di atasnya yang relatif sudah punya ikatan, referensi, pengalaman. Sudah punya ikatan, referensi, dan sudah punya siapa yang akan dipilih begitu ya. Oke baik, kita nantikan nih seperti apa hasil survei Litbang Kompas berikutnya. Yang jelas ini adalah sebuah kabar baik begitu ya, terkait dengan bagaimana antusiasmen dari generasi Z sebagai pemilih awal, mereka mau menggunakan hak pilih mereka dan tidak golput begitu. Terima kasih Mas Yohan, penelit Litbang Kompas telah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu.